yang Ustadz tahu yang Ustadz tahu juga genengan Ustadz begitu ya genengan jujuran orang yang memang sekolah untuk dapat ujasa jujuran dia daripada Ustadz maka ada yang berkat Allah dosa besar orang yang mencari ilmu kerenang akhirat tetapi Ustadz yang mengajar untuk mencari ilmu muridnya ngasih duit karena akhirat tapi gurunya yang ngajar ngajarin dunia murid itu buru dosa-besa itu yang ngajar di institusi ini boleh sebetulnya begini Tawajulillah itu karakkal sebenarnya Tawajulillah itu karakkal selebihnya adalah itu adat dan ikhtia jadunas tapi kalau ini orang ya berarti cuma itu ininya doang itu sebenarnya coba orang supi ada yang menjaga akhlaknya itu kepada Allah dia kalau beli barang beli apa kanan berlatian ya orang-orang kuduh ada yang tidak tetap bisa luaruh kalau ini beli disini dan jika ada yang kenal dihindari takut orang itu ngasih murah karena dia Ustadz orang supi itu gak mau karena takut itu jualan kita masuk ke hari yang mana yang curi kita jauh kenara murahan coba kalau itu kalau itu kalau itu alih itu gak apa ini maksudnya gak bisa orang dulu apk yang itu kita mah berapa ini pak sekian oh aku beri dua kita sampai yang kalau cerita cerah maka dikasih Allah gerdang di luar itu mau dah udah umum itu mah bahkan sudah jadi pembernanan masalahnya kehilangan sisi baktir sisi akhlak agama itu jadi gak punya pembentulan yang yang artinya yang tepat yang ada adalah justifikasi yang berlilu kenal orang selalu mengandang islas itu tidak menerima keimbalan sampai ada orang orang yang mengerti akhlak itu ketika ngasih kepada orang suhbi takut dikatakan itu bayaran pengajiannya maka dikatakan ini hadiah Allah ini hadiah cinta itu adab karena jangankan orang menerima ini jemput dengan isla itu ajara bukan ajara yang banyak beretika di dalam agama itu bagiannya pasau agar kelak pandangan yang materialistik itu menilai orang dengan hartanya dengan hartanya coba orang suhbi dulu dipanggil oleh sarafah satu suhbi satu hati di depan kalikan dimintai dua-duanya nasihat juga dinasihat langgar-langgar kemudian diberi satu kantap di dalam emas uang emas yang paling terima yang suhbi di dalam selalu begitu cinta sekarang mas suhbi yang paling utama mas suhbi bikin majlis nanggokin atas mas suhbi bukan suhbi dia menggunakan medias mas suhbi itu maksudnya mas suhbi bukan suhbi jadi adalan wah mas suhbi ini mas suhbi lebih kepada adam dan ini lalu orang tua ini keluar bertanda berada tidak berada singkat cerita ketika diminta lagi untuk datang berdua maka orang suhbi itu bertanya kepada setahun antai karena meminta kita satu pendapat satu nasihat yang bertentangan dengan kehidupan setelah kau menerima hadirnya kau berani menentangkan apa yang paki baru merasakan yang sikap dia jawabnya kenapa ada sikap di hati itu adalah kesan daripada menerima pembelian dan benar setelah terjadi sikip itu jimbai bagaimana ini saya ingin kita mendapatkan anda dan takwa anda untuk apa yang saya lakukan jadi tanya gimana menerima duit itu menerima panjir dia panjir itu itu sudah beragam dan dijual ketika kita dijual sudah tinggal semuanya si supi itu kamu tidak tidak Nah ini etika, karena itu berasal dari pandangan bawah semuanya dari Allah. Ya itulah etika yang ada disini, saya bicara ini bahasanya pandang itu dari saya, bukan dari pikiran. Yang dikatakan sikan jiwa, sikan hati, sikan mental. Sampai kita cerita tentang ini mesti komennya orang-orang ini. Juga menghenti etika ini. Kita tahu. Kan memang aplok makan batu. Kita tahu. Kita tahu. Kita tahu. Kita tahu. Kita tahu. Kita tahu. di lainnya, bini di selainnya waktu belum masuknya, bini udah makanya Allah bini kayak gitu, makanya ngajarin laki-laki-laki maka kegembiraan yang timbul yang timbul yang timbul dari apa dari dalam jiwa yang mana pandangan batin itu melihat bahwa ibadah dan cekat ini dari Allah bukan dari pikiran pandangan ya ini kan kita ngaji tau ya gak bisa begitu waktu sholat itu sholat lupa karena akan bekerja sudah mengikuti hukum yang sholat mengikuti durasi kalau cekat ini dia dimensinya cepat cekat ini artinya ini kalau tidak di praktekan ini sebuah slogan kosong misalnya misalnya saya memang gembira ini pernah melihat bahwa ibadah dan Allah dengan pikiran tidak semua penjelasan adalah penjelasan tentang bahaya untuk mendapatkan sifat-sifat itu nanti dia akan bersikap yang yang sempurna seperti yang menjelaskan seperti bersabarlah bersabarlah bisa mengatakan Al-Quran bersabarlah karena Allah bersama orang yang sabar bukan terus ketika kita mencapai musibah sabar 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 gak bisa dapatkan sabar itu lama sebahaya tetapi ya Allah cahaya yang akan masuk ke sini itu proses LATU BRIHU KATOAH LATU BRIHU KATOAH LI ANNAHA BARASAT BINKA Janganlah ketakata itu membuatku gembira karena lahir dari dirimu tetapi gembira lah kepada anak karena itu Allah yang memberi kepada anak itu sebabnya orang jika di dalam tempat ibadah itu gak boleh berbuat penuh 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 pemida Artinya Bapak, semua liat pandang dengan mantangan kenyanyi, dari bawah. Jadi kegembiraan yang diminta oleh Allah kepada hamba adalah kegembiraan yang timbul dari pandangan mati. Dan itu merupakan syukur, kegembiranya merupakan syukur. Ya Allah, saya akan memanggak kasih. Bukan, saya kalau bukan keturunan Nabi. Enggak begini. Jangan-jangan, orang yang punya keturunan mulia itu marah kok. Karena merasa bahwa dia sudah mempunyai lebih dari itu. Makanya ulang-ulang mengatakan. Bodoh, orang kegembira itu kena tampan. Tampan kan, tapi kita yang begini. Nomanya nasib. Akhirnya hidupnya pesek, yaudah. Boleh mencari bagian, nanti pesek lagi. Lebih bodoh lagi orang kegembira kena nasib. Tidak ada upaya liat. Tetapi ilmu dan Allah, meskipun tidak berawak. Tapi ada kesekaan kita yang otak dibatang. Bantu kita berpindah. Maka orang dungu yang memandang nasib lebih tinggi daripada ilmu. Merenggahkan ilmu yang meninggikan nasib. Itu dungu. Ahmad. Orang yang ahmak. Orang yang ahmak itu tidak. Artinya kegembiraan yang datang dari Allah. Mulai, bukan? Ya. 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 Yang dijelaskan, dua geroman yang dijelaskan Kotoa Kotoa ini Telah Mengalami Telah memotong Telah menutup Telah mencegah Satu, kepada Si Sadir Allah Ini Seorang pemuda Seorang murid Di dalam pesawat, nama lain Daripada muridin, Sa'irin Murid disebut Sa'ir Atau Sa'li Orang yang Mulai menuju Dekat ibadah Allah Ibadahkan orang suri, jika orang Baru Beribadah disebabkan Dia mengetahui ilmu Dan dia beribadah Ini baru menanti Jalan yang baru menanti Dan itu Jalan yang masih ini tepat Jalan yang Ibadahkan Jalan yang dikasih Puteran Jalan yang dikasih Jalan yang dikasih Jalan yang dikasih Baru berkati Jalan di tempat Kenapa saya berikan contoh ini Karena orang suri menyebut Orang yang Jalan yang dikasih Telah Telah mulai menuju Dekat kepada Allah Disebut Sa'ir Berjalan Berarti kan jalan ini Meninggalkan ini Kesono Menuju diubamakan seperti orang yang berjalan dari kawan ke kawan istilahnya itu seperti himar rohan himar digunakan untuk menghaluskan tepung putar ada batu gulung ini dikasi kayu jadi gulung ini dikasi kayu ini dikasi himar, himar suruh jalan putar nanti batu akan muter di bawah batu itu gandung waktu itu akan bobot nabrak jadi harus begitulah orang yang berjalan mulai dekat kepada Allah jadi langsung itu menyimpulkan bahwa dekat kepada Allah itu adalah penumpukan bilangan ibadah tetapi lebih kepada mencari atau mendapatkan sifat-sifat kelihatan dalam jiwa yang disebut sebagai hakikat ibadah artinya kalau ibadah itu ditimbulkan dari jiwa itu maksudnya ibadah nah orang yang menuju ke sana itu disebut sahir nah ini orang yang seperti apa? orang yang melakukan ibadahnya untuk untuk membersihkan hati enggak ngaku ibadahnya untuk ini mak baru punya ilmu dan baru pulang jadi ustad dan terus jadi imam dan terus udah dia bisa rasanya dia udah bayangin kalau dia sama dengan imam malah berjali iya mas 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 Pelindih 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 ibadah Nah Yang pertama Telah menghalangi Telah mencegah kepada seorang Sakir Seorang yang berjalan menuju kepada Allah Dan Orang yang telah Sampai kepada Allah Kalau yang pertama Si Sakir ini Menghalangi Dia Dari Rukyat Mengalihim Az-Zohiriya Dari melihat amalnya Kalau Si Tukau ma'u wahid iha Ya karena Dia belum merealisasikan Kesidikan di dalam Amal itu kepada Allah Kesidikan kepada Allah di dalam amalnya Kenapa? Dia belum hadir Siwanya kepada Allah Ketika dia Melakukan ibadah Maka dia selalu Merasa Amalnya kurang aja Amal wakil dia 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 Rasa dia Dengan amal banyak itu Ada pun Ada pun orang-orang yang teras Sampai kepada Allah Adalah disebabkan dia itu Digaibkan Dengan menyaksikan Allah Daripada amalnya Karena Mereka adalah orang-orang yang menisbabkan bahwa amal itu kepada Allah Pemberian Allah Dia tidak merasa punya daya Tidak merasa punya kekuatan Maka Suhut mereka Karena dia dekat Karena dia bersama kepada Allah Ini yang menghalangi mereka Dari semua Dari Melihat Amalnya itu Nah maka disini Diterangkan ada dua Ada Ada Ahlil bidaya Dan ada Ahlil nihalil Kedua-duanya Allah berikan nikmat disini Kedua-duanya beramat Tetapi Orang yang memulang Memandang kepada amal Bahwa selalu tidak cukup Dia persaturasinya kepada Zahiri ya Kepada bilangan Kepada banyak Tetapi Orang hobi tidak kepada bilangan Tetapi justru kepada kualitas Kepada tingkat khusus Kepada tingkat Karena ibadah semuanya adalah Panugerah dari orang Ada satu kisah Imam Al-Wazidi Bertanya Kepada seorang Sung Seorang saling Seorang saling Kurik Ditanya Gurumu Memerintahkan kamu apa Kalau mereka berkata Guru kami Memerintahkan kami Untuk Komitmen Kepada kita Dan selalu Melihat Kepurangan Di dalam Halukannya Maka kita Orang subi Berarti Gurumu itu Mengajarkan Kamu Sifat Majusin Jadi Katakan ini Bahasa Inten Orang subi Bahasa Inten Bukan Wah Kalau Bahasa Inten Dari Bukan Keluar Golongan Apa Garepo Kalau Bocor Ketel Inten Keluar Ramping Sos Bocor Bukan Sudah Ramin Kenapa Guru Kamu Tidak Memerintahkan Agar Kamu Tidak Merasa Beribadah Giba Gaibah Justru Lebih Memperhatikan Atau Menyaksikan Kepada Yang Memberi Ibadah Ini Perintah Bukannya Nyuruh Kalau Nyuruh Matil Bukannya Pasau Kan Konsentrasinya Kesana Yang Dibentuk Yang Diusahakan Oleh Mada Pasau Torek Itu Adalah Memiliki Sikap Batin Berbuat Batin Ketika Dia Melakukan Sarihan Maka Orang Orang Yang Sairi Dia Selalu Merasa Kurang Lakukan Ibadah Karena Dia Belum Dapat Memiliki Atau Belum Memiliki Kesidikan Kesidikan Kepada Allah Ketika Beramal Maka Dikatakan Pasau Itu Dalam Ibadah Simkut Tawaj Orientasi Maka Mereka 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 Sari'at An Tak Buga Wattor Yolud Ant Sida Wal Hat Yolud Ant Tash Had Sari'at Itu Hanya Melakukan Ibana Tapi Bagaimana Mengarahkan Meluruskan Orientasi Di Bajai Jadi Bagaimana Memiliki A Untuk Menghadapkan Atau Mengarahkan Orientasi Itu Bagaimana Itu Orientasi Lagi Bukan Bagi A Baru Apabila Dia Menjelapatkan Kesidikan Itu Bagaimana Menyaksikan Allah Ya Sama Dengan Pertanyaan Kimmallah Tama Empat Kamu Mengenak Allah Dengan Apa Ya Dengan Mendapatkan Ilmu Dan Mengapalkan Ini Kamu Nyamahin Allah Karena Memberikan Solah Memberikan Ilmu Itu Allah Bukan kenapa kita merasa kalau kita mengetahui artinya Suki menjelaskan bahasa batik bahasa saksian batik baik bahasa batik tumbuh tidaklah tumbuh tumbuh itu berarti muncul tinggi ke atas aghsar zullim ini aghsar adalah batak dahul zull adalah sikat kerendahan sikat buruk tentunya dia diumpangkan batak yang dari benih ini muncul muncul atau dahan muncul dari kalau batangnya sikat buruk tentunya ininya saja saja lalu sabangnya itu tak kesal lalu sabang itu ada berada berada dan perhatikan yang lagi tidaklah batak ini cabang ini timbul diri katakan tidaklah muncul dari diri kita ini muncul sikat yang hina-hina sikat hina-hina rendah kita dengan mangga keluar barna mangga dan cabang mangga cabang pohon mangga maka tidaklah di dalam diri kita muncul sikat yang hina-hina itu ada paksiria disini ya bukan sebetulnya tashbir tapi tamsir karena perumpang maafnya dilihat dari berbadi sisi bukan hanya satu ilah melahirkan ala bidri tomahin atas benih tamah kalau punya sikat tamah di dalam diri kita itu lupa seperti bibir pohon maka nanti timbul batangnya artinya perbuatannya yang di zahir ini adalah sikat hina sikat rendah maka disitu zul musabbah al-salam musabbah diubamakan tomah itu seperti bibir geni tomah adalah sikat tamah maka at-tomah kabir sikat tamah diubamakan disini seperti benih dan juga yang menumbuhkan sikat tamah adalah yang menumbuhkan sikat hina adalah tamah sebagaimana yang menumbuhkan batang pohon itu adalah benih maka tamah disini diubamakan seperti benih yang menumbuhkan pohon pohon dan cabak kehinaan jika ada satu merita yang sebetulnya itu adalah merita terdibukakan dengan bahasa merita itu lebih merita daripada bahasa merita kadang-kadang kalau menggunakan bahasa berita bahasa berita maka akan ada penolakan tetapi kalau bahasanya berita bahasanya tidak disinggung kita sudah ngaku dulu permainan atau tidak bahasa bahasa tanah itu merupakan satu air yang serangan besar apa tanah itu mengambil air air kurang baik maunya ngambil baik punya orang disimpan dewe dan bawahnya kurang baik tomat sifat umumnya pun menggambarkan mata sifat itu sifat tomat ini yang membuat orang jadi rendah coba orang kalau punya tomat apa gen yang dia lakukan itu kerja kena tamat itu dia tidak punya bensin tidak punya nilai yang dibelak yang pentingnya dimana dia adanya yang pentingnya yang penting otok min air bagian pindah-pindah pantai yang bilang salah misalnya maka itu yang membuat orang hirai pertamanya itu sehingga ada pangga begini kalau kerana itu sebuah diilustrasikan seperti seorang manusia kalau tamat itu ditanya wahai tamat man abu kan bapak kamu itu siapa yang melahirkan tamat kan ya abu itu artinya bapak ibu muda bukan bapak doa bapak doa untuk dana kasih ibu udah berani siapa bapak doa di sini ditanya man abu yang melahirkan mas lebih bapak nah ibu kamu gak punya bapak gak berani coba bapak dikasih berapa gini gak langsung kan bapak ditanya dalam bahasa siapa bapak kata yang melahirkan bu apa jawabannya siapa bapak yang melahirkan tamat asyak kubil mak simpat ragu kepada Allah terhadap takdir-takdirnya karena man syak karzat man syak kariz syak karzat orang ragu baik sama nasibnya berarti ragu ama Allah yang maziki yang maziki pertama lahir dari syak lalu kalau minta lagi mahir bapak profesimu apa ikkisah buzul apa mencari profesinya kerjanya mencari sifat hina coba orang orang kalau perlu kalau perlu padahal perlu untuk makan minta gem malu misalnya itu sifat izah bukan sifat jinak itu bagus padahal kalau minta gem sah bahkan dari luar agama orang lama orang lapar mencuri lapar tapi kalau masih mencuri bayi ini apa yang masih mencuri bayi ini tanah itu tanah yang seperti ini tanah mudah kaya udah masih terus ini namanya tanah itu lah yang dia cari adalah kehinaan perbuatan hina itu keluar dari kapan sehingga sebaliknya kalau kita bertanya mamilanguddin amilak milak ini khulasat inti apa inti agama khawla alwala ini ini ketika Sayyidin Ali bertanya kepada Sina'al Hassan al-Basari di mesjid Bagdad Imam Ali mengusir ketika dia jadi abil nubidin tukang dongeng di mesjid orang dongeng dongeng untuk kumpulin duit dengan dongeng dongeng suhi bun hikayat tapi dia mencid diusir oleh Sayyidin Ali lalu Imam Hassan al-Basri seorang anak muda sedang mengajar maka ditemuin oleh Sayyidin Ali orang yang kaya ini boleh ceramah di depan orang kalau ceramah dari bibit ini ceritanya itu demang bar ini ya ditanya ini ini asbab bulburunnya perkataan ini si nabi mengusir orang yang bukan dongeng di mesjid karena nyari duit tiba-tiba Imam Hassan ngajar dia tapi di cek dulu ketama ketama kali ini yang membuat udah kenyanggih masih bahaya itu jangan dikira orang yang berusaha nyari duit doang atau berusaha dengan senama din tomaat dan orang pelit bukan orang yang memang pengusaha besar jika toma mengambil air dia merupakan punya orang diambil disimpan gak bakal nasih meskipun bisnisnya agama tapi jika punya mana meskipun bisnismen tetap dia memberi jadi jangan melihat buah diolah tomaat kalau tidak tomaat ini penilaian sungguh baik ini masih berkaitan dengan tidak ada sesuatu yang mendorongmu yang mengarahkanmu yang membimbingmu yang menyitirmu tidak ada sesuatu tidak ada sesuatu tidak ada sesuatu yang mendorongmu yang menyitirmu misru waham seperti waham waham ini juga merupakan sebab tamat waham ini ilusi ilusi itu sesuatu yang tidak ada ketemah itu adalah sesuatu apa ilusi lah ilusi dan kira-kira kira-kira itu kan sesuatu yang tidak tahu seperti misalnya apa yang kita pikirkan tentang hidup kita kedepan itu semuanya kisah takdir perhitungan yang kira-kira maka itu disebut waham tetapi nafsu di dalam diri kita ini tunduk kepada ilusi ini kenapa karena nafsu disebut nafsu itu adalah satu karakter ciptaan manusia terutamanya jika tidak Allah berikan sifat-sifat rohani maka yang memiliki sifat rohani dalam diri manusia itu adalah ruh apabila ruh ini memiliki sifat-sifat kebaikan maka yang muncul dari ruh bukan waham tapi akli sebut muda jika rohani memiliki sifat ini maka pandangan itu muncul kepada segala sesuatu dari nafsu dan apa yang timbul dari nafsu adalah bahan yang timbul dari akal adalah khayal ini dalam pandangan masal kalau akal lebih positif kalau istilahnya khayal itu kan ada bertanya di luar akal gitu kan lalu dibawa ke dalam pikiran itu imajinasi tapi kalau ilusi sesuatu yang tidak ada bendanya diilusikan seperti misalnya malaikat seperti burung yang berbang dimana tahu malaikat nah maka nafsu itu condong kepada ini seperti kita bergantung kepada harta bergantung kepada amal ini ilusi karena hakikat amal dan harta ini sesuatu yang diciptakan oleh Allah seperti gambar yang tidak ada hakikatnya katakanlah katakanlah seperti sesuatu yang muncul dalam cermin bagaimana kita menanti dari cermin ini kenapa tidak menanti dari yang mencerminkan sifat-sifat tamak itu dari waham ini tetapi wah ini hilang apabila ruh memiliki sifat-sifat kerohania itu hilang dengan sendiri seperti kita takut miskin wah coba ada sabar ada hidup hilang kita tahu sabar tahu hidup tetapi ilmu kita sudah yakin ya memang semua dari Allah ruh ta'ala hilang tapi miliki sifat cerah benklas sudah hilang kalau ini adalah agama itu bukan waham katakan bukan yang ditimbulkan oleh pikiran dan taksu tetapi ditimbulkan oleh jibun contoh orang yang menamakan begini para alim mengistimbang mengistihraj hukum dari Allah dia baca dengan berbagai pengetahuan yang lengkap maka dia istimbang dari situ hukumnya boleh-boleh ini halil bagaimana dia boleh mengeluarkan ini kan gaib ini benda gaib karena ini dia dari ilmu yang Allah berikan inipun oleh orang hasil olah akal ini hidrok akal ini kepada mudrok pada yang dicapai yang menastek lalu sehingga dia boleh membaca yang gaib yaitu maksud daripada ayat ini itu maksud Allah lalu melihat tentang Allah halal hada yakinak wakil maka ketika sahabat ditanya sahabat haris apa asbah tayar haris asbah kemuminan mamis dan karami bagaimana keadaan semua yang haris alhamdulillah kalau tadi aku aduh saya alhamdulillah saya sebagai orang umit sekarang ini kan satu jawabannya Tani di depan Nabi maka Rami menanya buktinya mamis dan karami boleh kasih bukti apa dalil ucapan apa dia menangkannya ro'ay itu ahlan nari bin nari yata wa ro'ay itu ahlan jannati bil jannati yata zawarun waka anmi anhuru al-sharab bibadizan tamani ini jawaban apa ya kata akal hayal tapi itulah surhudul alhamdul hakim apa jawabannya haris aku melihat di sebelahku ahli neraka di neraka merau maul tetapi aku melihat ahli surga di surga dia saling unjung mengunjung yang ini menunjukkan gembira dan seolah-olah kelihatan Tuhan berbentangan apa kata Allah itu yang membuat sifat-sifat sifat-sifat batin dominasi nafsu bergantung kepada selain Allah itu domina itu yang membuat salah satunya timbul dari kondisi ini tamat dia kaget besok kita ada rezeki yang pakai korupsi yang pakai korupsi misalkan tamat nah ini kita juga berbicara tentang kekosongan bahagian sebagaimana tadi orang gembira dengan pemberian dengan ibadah dengan anggur bersama saja karena kekosongan batin dan orang yang melihat kalau amal itu ya terus dia lihat banyaknya amal untuk sampai kepada Allah ini juga kekosongan batin kalau batin ada punya sifat batin yang dia lihat dia lupa amal-amal itu ini bukan lupa bahwa kita soal 4 kakak 4 kakak 3 kita takkan nunggu bersakai husunya bukan justru anaknya husus kepada Allah itu juga wiklun di dalam itu gak bakul tapi pembahasan orang piti itu ada dalam kita apa ya sehingga dikatakan di sekitar orang seolah lupa malah bilangannya bertambah ini jadi doa masalah tapi kalau cenderung berkurang ini kemungkinan efek daripada yakin efek daripada husus lalu lupanya malah jadi 4 jadi 5 ini hal wang alp argumentasinya mangan keras ini cepat dan lulus kepada Allah itu menyegahkan dia melakukan sesuatu tapi kalau lalai ya udah gerak badan kita bisa di potong atau lebih tapi itu gak bura itu berdata pukuh abungan dikatakan suhu waham ini pandangan yang keluar dari akal yang tidak disertai simpat-sifat rohani tetapi kalau disertai simpat-sifat rohani maka tidak akan kibun tidak akan orang itu didorong dalam jibanya kepada sesuatu yang buruk maka orang yang punya sifat marok punya sifat kona'ah punya sifat tawakul kepada Allah ini yang menggirim dia kepada Allah tidak kepada selain Allah apabila menggirim dia kepada Allah maka dia bukanlah orang yang gina bukanlah orang yang yang mudah meskipun melakukan sesuatu secara fisiknya secara zahirnya sama masih ada kaitannya dengan ini engkau menjadi orang yang merdeka dari apa? dari sesuatu yang engkau berputus asa tetapi engkau hamba kepada apa? sesuatu yang engkau tamak kepada jika tamak kepada dihudukan hamba dihudukan tamak kepada hamba harta tetapi kalau kita putus asa dari harta kita tidak meminta kepada hamba tidak berharap kepada harta tidak berharap kepada harta tetapi berharap kepada Allah karena kita full jadi antara hamba dan merdeka ini tergantung kepada siapanya atau kepada apanya contoh orang jika menghambai kepada Allah menghambai kepada Allah berarti dia merdeka dari selain Allah tetapi jika orang menghambai kepada selain Allah berarti dia merdeka dari Allah makanya meskipun disini dikatakan anda merdeka dari apa? dari segala yang anda putus asa darinya kita tidak boleh putus asa dari Allah Allah dikasih dosa oleh Allah ini bukan untuk menyebabkan dia putus asa ya Allah ya Allah saya tidak jadi begini ya kan putus asa selama kita merasakan hidup dosa ya kalau sudah merasai dosa itu berarti sedang dirindahkan Allah bukan masalah dosa sama mungkin dosanya orang soleh dengan kita tapi bedanya dosa orang soleh itu untuk meninggikan dirajat dia kepada Allah kalau kita jangan akan dosanya dia emang dosa dia dia dosanya saja segala dia parah yang kehikmah geda selalu Anda pun dosanya yang sama kena yang mengatakan dosa sehari akhir saat itu maka jika kita bebas dan jika kita putus asa dari segala apapun berarti kita bebas dari itu maka jangan sekali kita berharap istri jangan berharap perhapun yang nanya mana menyebut usaha bukan untuk membintar amal laki tetapi akan menjadi mas har apa mas jahit jelma Allah kita mesti memahami apa yang Allah beri itu adalah jelma sepatnya jelma kehendak meskipun adabnya kalau yang jelan jelan kita punya makanya Nabi Ibrahim yang tahu yang memberi sakit itu Allah yang menyembuhkan Allah tetapi ngomongnya Pak Idra Balintu kalau saya sakit Allah yang menyembuhkan bukan kalau Allah memberikan sakit Allah juga yang menyembuhkan karena ketika anda sakit dan anda sembuh berarti ada syari akan ada hatikat maka ketiadaan itu disebabkan kepada kita sakit ketiadaan dosa ketiadaan maka akan mengajarinya saya banyak dosa kalau tidak memberikan amunan dan amunan aminal khasirin maka kita rugi kita tidak dapat ampunan jadi dosa itu untuk mendapatkan ampunan kalau tidak ada dosa tidak dapat anugah ini sama juga berita itu untuk mendapatkan bahagia kalau tidak ada berita ini maka tidak akan bahagia coba kita putus asa dari semuanya agar kita merdaikan dan jika orang tamat kepada selain Allah maka bertahap dia merdeka dari Allah karena dia hamba kepada Allah tetapi kalau kita putus asa putus asa itu kan lawan tahu gak sehingga orang mengatakan kamu jangan apa namanya putus asa dari ketamakanmu kepada Rahmat Allah boleh itu tamak kepada Rahmat Allah ada harapan antah hurum mima antah ais ada siir kalau hamba dia merdeka dan orang yang merdeka malah jadi hamba kalau dia tamak orang hamba jadi orang merdeka kalau dia orang merdeka hamba kalau dia tamak dulu ada seorang yang namanya bishil habi dia orang kaya dan selalu dia pesta orang dengan kaya dan dia ketakutan jatuh miskin nah ketika dia pesta di rumahnya dengan minum minum dan perempuan maka seorang seorang menutup pintunya pembantu perempuannya membukakan pintu dia tanya anda siapa saya yang memaham tuat di dalam sedang pesta koran minum minum dan bersama wanita wanita kamu tidak melakukan tidak lalu wali itu mengatakan kamu yang merdeka dia yang hamba tanya kepada tuan apakah dia seorang tuan yang merdeka atau seorang hamba sahaya assalamualaikum selesai pesta besoknya di tanya tadi malam ketika ada orang yang untuk siapakah dia disekatkan seperti tadi kata-kata itu dia kena kepada dirinya cuma perkataan kecil saja banyak kepada tuan dia seorang hamba atau seorang tuan jika dia merdeka dari semua itu maka dia tuan tapi jika dia tamat kepada semua maka dia hamba bergantung kepada harta bergantung kepada kegudungan renungan itu merubah hidup dia namanya bisir kemudian dia tanggalkan pakaiannya dia tinggalkan hartanya dan bahkan dia keluar mencari Tuhan selama ini Tuhan yang antar lupa dan pemewahan dia tinggalkan semua itu kalau dia keluar jangan bukan pakaian mewah sendal pun tidak dipakai maka jadi sebut akhirnya biskil hafi hafi ini yang dipakai sendal nyekel bisir yang nyekel kakinya jadi wali berapa banyak dari ahli mahasiat jadi wali tetapi dari ahli to'at jadi iblis adidin dikorsidin itu pada Allah dan ihsan itu jika tidak ada 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 orang yang ma'alup di dunia hukum kardia orang hidurnya kenal jadi tidak kenal boleh ya kita hidurnya kenal itu dia sejuta uman begitu di surga nyari tidak ada menceramah kita yang muatam itu tidak ada ilustrasi begitu hadis bahkan yang muncul di sana yang tidak kelihatan di dirinya tetapi juga ada yang na'ruh di dunia walafah alhamdulillah 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 silahkan silahkan terima 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 kasih. 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 CANINO. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Terima kasih. Ini menjadi objek akal Baik alam semesta atau Al-Quran, Wahyu Ini objek akal Ini informasi tentang Tuhan Ini data-datanya Database-nya itu Namun bagaimana Ma'ribat yang dihasilkan Di dalam batin Ma'ribat mitra Itu adalah Sifat-sifat Tuhan Begini, tidak ada yang Allah beri, melainkan dari keluar Dari sifatnya itu maksudku Coba sekarang Allah namanya Alim Berarti punya sifat ilmu Allah namanya Rohim Kenapa itu Rohim? Berarti punya sifat Rohmah Allah namanya Hakim Tapi berarti dia punya sifat hikmah Dan seterusnya Maka Ada nama bukan dari sifat Tapi nama dari pikir Dari perbuatan Contohnya Nama Allah Kenapa? Kenapa? Allah namanya Maha Pemberi Rizki Kenapa? Karena dia memberi rizki Jadi Apa yang menjadi ciptaan Allah Yang muncul sebagai ciptaan Allah Dalam tanda kutip Ini jemaat nama Allah Atau sifatnya Nah sekarang Kita telah tahu Allah Bahwa Allah itu ada Dari kalam Allah Baik kalam bentuk tulisan Atau kalam bentuk ciptaan Kerana semua keluar dari kalam Iza aratullah Syai'atan ya'u lalahu Allah Berkata kun mayat kurna Ini kalam Nah maka Ini data akal Anda mendatang lagi Allah Masukkan ke dalam hati ini Sifat-sifat Nama-nama Allah Seperti yang Nabi Adam diajarkan Allah berikan Adam itu mengetahui Nama-nama Allah Di mana Di dalam dada Sahabat Syukur Apabila dada-dada itu sudah jadi Masuk ke dalam hati kita Dan menjadi sifat kita Inilah namanya Makrifat 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 Dohul Atau Tenggit Makrifat Binawawang 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 Semula jatuh Maksudnya yang pas, pasti artinya ini atau yang lebih enak nikrah yang sifat-sifat batin ini yang dibicarakan oleh Masa Allah ini gaya Tuhan ini ending dari penciptaan ini mencapai ini sehingga apabila terjadi apapun pada dirinya dia menaksikan itu adalah dari Allah punya malik tak ini yang bikin yang tadi kita bicara hati-hati ibadah semua ini dari Allah bari batu kalau bari batu ini sama tahu tapi tidak merasa tidak tahaku namanya duduk berdua orang alik dengan orang arif ngomong dua-duanya ngomong tidak sama kita Allah berfirman yang 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 itu yang itu yang 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 Dalam adikmat batinnya. Nah, kita mampu melakukan ibadah. Karena kita mengetahui manfaat secara makhluk. Akal. Karena manfaat akal ini mampu menemukan kehendak kita mengikuti kehendak. Habisnya dipaksa. Mampu menemukan akal. Tetapi berat, males, capek ini menangkap. Coba orang bekerja dengan pikirannya capek. Tapi kalau bekerja akan lebih menangkap di situ orang capek di isap. Begitulah utamanya begini. Bekerja sama bos itu anaknya. Bos cakep gue anak gue. Kayaknya dipecat juga. Ngelamar lagi. Ngelamar lagi. Belakian saya nanya. Jadi office boy. Jadi sepertaris minta office boy. Ada yang menawarkan. Jadi sepertaris di luar. Orang saya gak pengen di sini baik. Karena ada demenannya itu. Bagaian capeknya bisa. Pulang kerja. Bahkan keluar dari pintu kantor. Dan lompon bosnya. Bos. Saya nganggur ini ada sejarah. Coba kan orang yang memang semata-mata. Gak ada cinta. Gak ada masalah. Batu di sini. Kerjaan itu benar. Kata bos. Kerjaan ini harus selesai. Kalau gak selesai. Bawa ke rumah. Bu. Itu kita maris. Biar deki bos. Gue robot kali. Musung. Musung kantor. Baiknya segala. Gue serang koreak. Apa-apa-apa? Udah. Bang Jepang. Apa-apa? Udah. Coba kalau ada anak yang cakep. Gue rancang. Gue lagi ngendongin. Di rumah gesek kerjaan. Masa ini memang nganggur bos. Itu bedanya cinta. Bedanya marifat dunakan. Dengan marifat dunakan. Dengan marifat dunakan. Bagaimana cara menimbulkan. Menghasilkan marifat-marifat takdirnya ini. Jadikan takdir yang Allah. Telah tentukan kepada kita. Tidak ya. Yang apa-apa. Bukan lukakan kepada kita. Dari semua perbuatan baik ini. Jadikan ini tajrita. Bukan hanya ibadah. Bahkan semua hidup. Hidup kita semua. Terutama yang gak enak. Yang lalu nya apa. Kita belum bicara tentang. Yang enak itu ujian. Tari kebel. Yang gak enak aja dulu. Kali kita menyebut ujian. Kan yang gak enak. Tari kalau udah tinggi. Udah gak kerasa ini. Yang gak enak. Baru dia sadar. Ternyata ini enak ya ujian. Baru. Jadikan semua ini tajrita. Apa? Bantu ujian dia. Ya Allah. Masih hidayat. Saya sholat rajin banget jamaah. Ya yang rajin jamaah kan imam. Ya kalau gak. Gak ada imam. Apalagi imamnya berbuku. Keburu-buru. Tau keburuan yang lain. Keburu-buru. Cokai ini ibadah atau bukan. Asal aja sampe. Udah ada yang nyerobot imam. Lemes udah ibadahnya. Udah begitu ke dia. Aku soleh. Masih jamaah terus. Perkara tidak ada. Pulangan itu orang yang ngaji dan pinter punya ilmu tapi mau diponduk di laki untuk beribadah. Terus kita akan diponduk di laki untuk beribadah. Jika kosong daripada tabi'ah batin. Maksudnya bagaimana? Jika kita melakukan ibadah. Ini tajribah. Jadikan ini tajribah. Batu ujian rohan. Ya Allah. Saya dikasih takdirkan oleh Allah ini ibadah. Jadikan ibadahku ini. Kalau bahasa syariatnya. Agar dapat mendekatkan aku kepada engkau. Karena dekat itu konsepnya dalam agama bukan menumpuk ibadah. Tetapi mendapatkan sifat repat. Apabila kita sudah ada nama-nama Tuhan disini menjadi sifat kita. Inilah dekat. Ini timbul. Ini namanya cahaya semuanya. Nah ini. Dimunculkan dari mana? Dari ibadah. Maka kita sudah bicara kan disini. Ibadah ilmu punya dua fungsi. Pertama pahala dibalas oleh Allah untuk misi kita. Di dunia akan di akhirat sunggah. Kedua. Dua. Cahaya. Inilah yang Allah berikan. Dari hasil ibadah kita. Sifat-sifat mulia dari Allah. Nah kita perlu. Orang subi membuat istilah. Kalau dia mempunyai ilmu tadi. Lalu dia ibadah. Ini namanya. Makrifatnya adalah makrifat. Irodiyah. Karena dia menentukan kehendaknya. Atas dasar pengetahuannya. Kepada kehendak Allah yaitu perintah ibadah. Apabila ibadah ini dijadikan membersihkan hati. Maka proses ketika dia sudah membersihkan hati. Dengan tajribah ruhiyah ini. Dengan puji coba. Baik ibadah dan hidupnya. Maka berubah menjadi makrifat syuruh dia. Tetapi jika sudah jadi sempurna. Maka makrifatnya. Mujud dia. Itu istilah saja. Yang kita mesti tahu maksudnya. Kalau sudah tahu maksudnya maknanya. Buat istilah. Karena ulama lain itu punya istilah lain. Tapi yang dimaksud adalah. Kondisi. Meripat hanya berupa. Informasi pengetahuan. Tetapi masih ada sifat-sifat buruk. Itu berbeda dengan kondisi. Ketika dia sedang berproses untuk mengalahkan anak. Sudah membuang sifat-sifat buruk. Dan sedang mengisi sifat-sifat baik. Karena apabila sifat buruk itu. Terhampus. Terus terganti dengan. Sifat baik. Apabila sudah selesai sempurna. Apa maksudnya selesai sempurna? Cukup untuk dia. Saya mengumpamakannya. Seperti bol hamili. Itu cuma 50 wap. Kalau sudah datang ke aliran listrik. Masuk ke situ 50 wap. Selesai. Untuk dia. Kamu cuma 200 wap. Masuknya 200 wap. Jadi setiap individu manusia itu berbeda. Madalik. Asral itu. Anwar itu. Makrifat itu. Dengan kata layak. Pembenaran penggol kepadanya itu berbeda. Apabila memiliki makrifat yang. Hakiki. Ayat lagi setiap. Makrifat. Ini adalah yang tiap-tiap. Mari Pak. Duru roh ini. Mari Pak. Fitrah ini. Maka. Dia akan melihat. Bahwa semuanya Allah yang melihat. Ini pandangan. Antak. Untuk Tuhan. Akan akan menakarok. Akin langkah menakarok. Kalau kamu belum melihat. Akin langkah melihat Allah. Allah akan memberimu. Jadikan. Ibadahmu. Untuk dapat. Pemberian-pemberian batin. Itulah. Ibadah merokobah. Berbeda dengan ibadah musyarakat. Kalau tidak melakukan upaya. Untuk mendapatkan. Pemberian cahaya ini. Berarti ibadah ofu. Walaupun punya mahlifat nalor. Tapi kok. Saya berulang-ulang. Agar orang tidak terjebak. Tidak cukup. Kepada. Tahu ilmu selesai. Sudah cukup. Maka dikatakan. Istilah lagi. Hal itu. Satu mahlifat yang sebenarnya. Mengenai kondisi tubuhnya. Kenapa dikatakan hal. Hal itu adalah perubahan sikap. Perubahan perbuatan. Itu disebabkan. Hal itu adalah. Satu perbuatan. Perbuatan yang berubah. Tergantung. Tidak ada yang berubah. Maka ilmu yang. Abdul adalah. Ilmu. Bukan ilmu. Seperti. Nabi yang mengatakan. Ilmu adalah dua. Ilmu lisan. Bukan mengatakan. Bukan. Untuk mengatakan. Ini ilmu. Kalb. Ilmu al-hal. Ilmu al-lisan. Ilmu al-an-kalb. Begitu juga. Ma'rifat. Ada ma'rifat. Bil-nadhar. Nadhar. Nadhar. Ada ma'rifat. Allah. Dalu. Kalbi. Kalbi. Luhi. Bidri. Ini kita istilah-istilah. Tahu ini istimbati. Istiblali. Ini adalah suluki. dan berbagi istilah di dalam namun untuk mendapatkan ini maka iktisabnya apa ini mencapai mendapatkannya melalui ibadah mengambil ibadah karena apabila baru ibadahnya tepas bukan orang apabila sudah rusul gak ibadah ini masalah kalau sudah dapat hakikat buat apa ini salah memahami hakikat dia kira hakikat ini dia tahu itu hakikat lain di dalam kita bicara menyebut kata hakikat kita mesti tahu temanya ini apa zat dengan hakikat lain hakikat kita adalah sifat-sifat Tuhan asma-asma Tuhan seperti itu terima kasih Terima kasih.